hmm, Marsina tanya lagi dong soal sosial media hmm enak ya mie nya ya hmm Marsina ih, diajak ngomong malah bengong aja apa sih Udin, ganggu orang merasakan nikmat duniawi aja alah berlebihan kamu gerobaknya juga gak kemana-mana beli lagi juga nanti bisa mau tanya hal penting ini mumpung inget apa? aku mau tanya lagi soal sosial media lah iya apa? soal apa persisnya? kamu pikir aku tau semua hal apa? hehehe kemarin kamu bilang kalau bermedia sosial itu banyak resikonya salah satunya ancaman dikriminalisasi lewat undang-undang ITE nah aku mau tanya kalau banyak resiko gimana dong cara kita sebagai aktivis bermedsos secara aman? pak pejoh sepertinya penasaran juga hehehe mau denger juga pak sini pak sini pak pejoh duduk saya terangkan penting ini pertanyaan si Udin pak bukan cuma buat aktivis tapi buat semua orang nanti kalau grobaknya pak pejoh diangkut sama aparat keamanan misalnya pak pejoh bisa cari dukungan di media sosial sendiri dengan aman iya neng bapak minta izin nyimak ya pengen ikut belajar baik pak kalian dengarkan baik-baik ya menggunakan media sosial memang memiliki resiko khususnya jika aktivitas kita berpotensi menarik perhatian yang tidak diinginkan meskipun demikian media sosial sangat berguna dalam mengkampanyekan isu dan memperoleh dukungan untuk kasus yang sedang kita dampingi supaya aman kita bisa membatasi resiko yang bisa kita terima dengan menggunakan 7 tips berikut pertama jaga akunmu dengan menggunakan password yang rumit dan sulit ditebak kedua gunakan gambar profil yang tidak menyertakan wajahmu seringkali profil kita muncul secara publik bahkan jika kita tidak memposting apapun ketiga gunakan dua akun terpisah satu akun untuk mengkomunikasikan dengan kawan dan keluarga dan satu lagi untuk aktivisme supaya kehidupan pribadi kita tidak tercampur dengan aktivisme keempat gunakan nama samaran untuk akun terpisah itu demi menjaga identitas pribadi dan hubungkan akun itu ke alamat email yang juga khusus kelima hati-hati dengan akun palsu ketika menambahkan teman menambahkan orang yang kita tidak kenal sebagai teman berarti menambah resiko bertemu perkataan atau postingan yang tidak akan bisa pastikan kebenarannya keenam jika menggunakan grup untuk berhubungan dengan sesama aktivis pastikan grup tersetting secara privat pastikan juga orang-orang dapat bergabung hanya jika diundang terakhir perhatikan apa yang kita bagi di medsos ini penting karena bukan hanya kata-kata yang bisa membawa ancaman buat kita gambar juga bisa memuat informasi sensitif seperti metadata di mana dan kapan gambar tersebut diambil satu lagi ini tips tambahan ya Udin Pak Bejo penting memeriksa ulang pengaturan medsos kita ini akan membuat kita bisa mengatur siapa yang bisa membaca postingan kita malah bengong pak tau nih katanya penting bukan bengong non mas saya sedang apalin tadi tujuh tipsnya jangan diapalin pak dibaca dipraktekkan nanti deh saya tuliskan biar bisa sering dibaca pak Bejo hehehe asyik nanti bapak bikinkan mie ayam deh gratis hehehe saya juga ya pak eh main ikut aja kamu Udin hehehe 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 di rumah itu ini ja ini 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 itu pengungjawab ini men